Intro Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Karena kebaikan, kasih dan kesetiaanmu Bapak Yang terus kami rasakan hari demi hari Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Kami bersyukur Bapak Dan saat ini kami bawa hati kami Segenap keberadaan kehidupan kami Untuk datang menyembahmu Tuhan Yesus Kami hendak menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Kami hendak menyatakan Bahwa Engkau Allah yang baik Engkau Allah yang setia Yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya Terima kasih Bapak Mari Allah Rauh Kudus Beracara lah alas ibadah pada saat ini Namamu yang ditinggikan Namamu yang dimasyurkan Segala pujian, hormat, kemuliaan, keaguman Hanya bagi Engkau saja Tuhan Yesus Yang mengucap syukur kami berdoa Dan kami buka dan tabiskan ibadah ini Haleluya Amen Ku sembah Engkau Yesus Hanya Engkau Tidak ada yang lain Hanya Engkau Hanya Engkau Tuhan Hanya Engkau Tuhan Selamanya Engkau tetap Allah Tuhan Yesus Walau dunia Semua bergonca Tuhan Yesus Hanya Engkau Hanya Engkau Tuhan Yesus Selamanya Engkau Tetap Allah Walau dunia Semua bergonca Tak tergoyakan Kau tetap Allah Kau tetap Allah Ku sembah Engkau Yesus Hanya Engkau Allah Di hidupku Tidak ada yang lain Hanya Engkau Hanya Engkau Hanya Engkau Tuhan Selamanya Kau tetap Allah Walau dunia Semua bergonca Tak tergoyakan Kau tetap Allah Kau tetap Allah Kau tetap Allah Haleluya Mari lebih lagi Kita mau memuji Nama Tuhan Lebih lagi Kita mau bersuka Cita dalam Tuhan Kita percaya Bahwa Allah kita Adalah Allah yang luar biasa Dan kita mau Mengecap kebaikan Tuhan Kita mau melihat Kebaikan Tuhan Hari demi hari Sudah kita rasakan Amin Haleluya Kecap dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Amin Kecaplah Dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Rasakan Dan nikmati Kasih setia Tuhan Kasih setia Tuhan Kasih setia Tuhan Syukur Bagimu Tuhan Segala hormat Bagimu Tuhan Allah yang mengasihiku Allah yang membihan'aku Syukur bagimu Tuhan Segala hormat bagimu Tuhan Allah yang mengasihiku Allah yang memeliharaku selamanya Amin, haleluya Pembeliharnya tetap untuk selama-lamanya Kecaplah dan lihatlah Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan Kasih setia Tuhan Syukur bagimu Tuhan Segala hormat bagimu Tuhan Allah yang mengasihiku Allah yang memeliharaku Syukur bagimu Tuhan Segala hormat bagimu Tuhan Allah yang mengasihiku Allah yang memeliharaku Syukur bagimu Tuhan Segala hormat bagimu Tuhan Allah yang mengasihiku Allah yang memeliharaku Syukur bagimu Tuhan Segala hormat bagimu Tuhan Allah yang mengasihiku Allah yang memeliharaku Selamanya 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 Alhamdulillah 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 Itulah engkau Tuhan bagiku Takkan pernah tinggalkan diriku Bila ku bersawangmu, bila ku di dalammu Bila kau di pihakku siapa lawanku Di dalam dunia ini tiada sepertimu Karena ku takut untuk selamanya Gelam, malam, lembah, gelam yang ada Di dalam hidupku Takkan lagi menggetarkan hatiku Sebab kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku Oh, bila ku bersawangmu, bila ku di dalammu Bila kau di pihakku siapa lawanku Di dalam dunia ini tiada sepertimu Tiada ku takut untuk selamanya Bila ku bersawangmu, bila ku di dalammu Bila kau di pihakku siapa lawanku Di dalam dunia ini tiada sepertimu Tiada ku takut untuk selamanya Bila ku bersawangmu, bila ku di dalammu Bila kau di pihakku siapa lawanku Di dalam dunia ini tiada sepertimu Tiada ku takut untuk selamanya Bila ku bersawangmu, bila ku di dalammu Bila kau di pihakku siapa lawanku Di dalam dunia ini tiada sepertimu Tiada ku takut untuk selamanya Untuk selamanya Untuk selamanya Shalom, Victorious People yang diberkati Tuhan Berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Stephen Rudipalit Dalam acara Saturday Morning Prayer GBI Viva TV Saya menyapa Victorious People Dimanapun Anda berada saat ini Yang menyaksikan akan acara Saturday Morning Prayer ini Sebelum lebih jauh dalam perenungan Akan kebenaran firman Tuhan Mari kita bersama-sama minta tuntunan Daripada kuasar Hol Kudus Mari kita berdoa Ya Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kehidupan kami Kami sungguh bersyukur Kepadamu Tuhan Atas penyertaan Tuhan Dalam kehidupan kami Di pagi hari ini Tuhan Dalam acara Saturday Morning Prayer Kembali kami akan bersama-sama Merenungkan kebenaran firman Tuhan Perihal topik Optimis dan antusias Dalam kehidupan ini Kami menjalani kehidupan Dalam Tuhan Yesus Kristus Mampukan hambamu Tuhan Yang kau pakai Menjadi seluruh berkat Dalam acara ini Dan juga Para pemirsa Penonton setia GBI Viva TV Mereka pun Diberkati Tuhan Lewat perenungan Kebenaran firman Tuhan ini Ampuni dosa Keselan kami ya Tuhan Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang adalah Sumber kebenaran kehidupan kami Kami sambut Kebenaran firman Tuhan Haleluya Amin Victorious people Yang diberkati Tuhan Topik pembahasan kita Adalah Optimis dan antusias Yuk sama-sama dengan saya katakan Optimis dan antusias Ada pun Alkitab Ayat yang akan menjadi Perenungan kita Dalam topik ini Di dalam Yiremi Adop 9 Ayatnya yang ke-11 Kemudian juga Ada beberapa ayat Yang tentunya Yang akan menjadi Referensi aktif Daripada perenungan ini Yiremi Adop 9 Adop 11 berkata Sebab aku ini Mengetahui Rancangan-rencangan Apa yang ada Padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu Rancangan damai sejahtera Dan bukan Rancangan kecelakaan Untuk memberikan Kepadamu Hari depan Yang penuh harapan Sedemikian jawab Pembacaan firman Tuhan Diberkatilah setiap kita Yang Mendengarkan akan Kembenaran firman Tuhan Terlebih Mengambil komitmen Untuk melakukan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Bicara tentang Optimis dan Antusias Ini juga Bicara tentang Harapan Ini juga Bicara Kehidupan orang Kristen Yang berpengharapan Sebagaimana Pembacaan kita Di dalam Yeremia 29 Ayat 11 Tadi Bahwa Rancangan Tuhan Adalah Rancangan damai sejahtera Bukan Kecelakaan Ditutup dengan Satu frasa kalimat Masa depan Yang penuh harapan Firman Tuhan Berkata Ya dan amin Bahwa Masa depan Saya dan saudara Penuh harapan Di dalam Tuhan Saya bandingkan Di dalam Yeremia 31 Ayat 17 Masih ada Harapan Untuk Hari depanmu Demikianlah Firman Tuhan Anak-anak Akan kembali Ke daerah mereka Bapak Ibu Yang diberkati Tuhan Nabi Yeremia Menyampaikan Kepada Bangsa Israel Perihal tentang Pengharapan Di dalam Tuhan Bahwa mereka Dipastikan Akan kembali Dari Daerah Buangan Di Babylonia Surat ini Dikirimkan Nabi Yeremia Kepada orang-orang Buangan di Babel Termasuk Ayat yang kita baca Yang sangat populer Di kalangan Kristen Yeremia 29 Ayat 11 Perihal tentang Rancangan Tuhan Rancangan Damai Sejahtera Dan masa depan Yang penuh harapan Kemudian Perbandingan Yang saya baca tadi Dalam Yeremia 31 Ayat 17 Masih ada harapan Untuk hari depanmu Demikianlah Firman Tuhan Anak-anak Akan kembali Ke daerah mereka Ini suatu Penghiburan Yang sangat-sangat Luar biasa Kepada Bangsa Israel Yang berada Di tempat Pembuangan Di Babel Kalau kita relatekan Dalam konteks Kekinian Bagi saya Dan saudara Bahwa di dalam Kehidupan Yang penuh Dengan berbagai Macam ujian Kehidupan Termasuk Pencobaan Yang kita alami Dan saat ini Masih dalam Keadaan Pandemi COVID-19 Belum Sepenuhnya pulih Tetapi Sebagai Anak-anak Tuhan Kita harus Tetap Optimis Dan antusias Kenapa Dikarenakan Kita punya Harapan Di dalam Tuhan Yesus Kristus Yang menjaminkan Itu Bahwa Rancangannya Rancangan Damai Sejahtera Dan masa depan Yang penuh harapan Katakan Amen Victorus Yang diberkati Tuhan Tuhan Karena Karena dia Karena dia Memiliki Memiliki pengharapan Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kalau kita Yang Galatia 2 Ayat 20 Namun Aku hidup Tetapi Bukan Aku lagi Sendiri Yang hidup Melainkan Kristus Yang hidup Di dalam Aku Dan Hidupku Yang Kuhidupi Sekarang Di dalam Daging Adalah Hidup Oleh iman dalam anak Allah Yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya Untuk aku Namun aku hidup Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup Di dalam aku Setiap kita Yang memiliki optimis dan antusias Dalam kehidupan kita Kita harus tetap terus Berpandangan baik Dalam menghadapi segala hal Termasuk keadaan saat ini Situasi pandemik virus corona Yang belum sepenuhnya pulih Saudaraku yang diberkati Tuhan Victorious people Antusias Kalau tadi optimis Antusias adalah Bergairah Bersemangat Kita hidup di dalam Tuhan Berkorelasi aktif Dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus Tentunya kita harus tetap Antusias Di dalam Tuhan Hidup kita penuh dengan gairah Artinya Beribadah Penuh dengan semangat Menjalani kehidupan Penuh dengan semangat Dan kita harus Berpegang kepada Kebenaran firman Allah Bahkan Tuhan Maka apa Bahwa Tuhan Merancangkan damai sejahtera Bukan kecelakaan Dan bahkan di akhir kalimat Hidup kita penuh harapan Di dalam Tuhan Jadi tidak ada alasan Untuk kita Tidak Bersemangat dalam hidup kita Tidak ada alasan Untuk kita tidak tetap Optimis Dan penuh dengan antusias Tapi sebaliknya Berdasarkan kebenaran firman Allah Dalam segala aspek kehidupan Apapun yang terjadi Jadilah pribadi Yang selalu memiliki Optimisme dalam kehidupannya Dan antusiasme Dalam kehidupannya Relate dalam kehidupan kita Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini Jangan sampai semangatmu kendor Jangan sampai hidupmu Tidak bergairah lagi Termasuk di dalam Mengiring Tuhan Jangan sampai hidupmu penuh Dengan ketakutan Yang teramat sangat Yang terlalu berlebihan Jangan sampai kekhawatiranmu Sampai menggerogoti iman percayamu Tetapi sebaliknya Tetaplah semangat Dan harus tetap optimis Dan antusias Yang setuju katakan Amen Ketika kita menjalani kehidupan ini Sekali lagi saya mau katakan Tetaplah optimis Dan antusias Di dalam Tuhan Yesus Kristus Karena Dia Tuhan kita Selalu ada bersama-sama Dengan kita Sebagai satu perbandingan aktif Di dalam kitab Roma 12 Ayat 11 dan 12 Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Bersuka citalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah dalam doa Jelas Jelas firman Tuhan berkata Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor Engkau yang tadinya rajin ke gereja Karena ketiban masalah Engkau jadi malas ke gereja Engkau yang tadinya rajin berdoa Engkau yang tadinya rajin baca Alkitab Ketika mengalami permasalahan Termasuk situasi pandemik virus corona saat ini Engkau menjadi pribadi yang malas Engkau menjadi pribadi yang berbeda Tidak semangat lagi Kerajinanmu kendor Maka Yang rugi bukanlah Tuhan Yang rugi bukanlah orang lain Tapi yang rugi adalah dirimu sendiri Engkau akan terus tergerus Engkau akan terus terdegradasi Imanmu Dan pada akhirnya Engkau akan menjadi orang Yang tidak berpengharapan Hidup Tapi sudah mati Apa maksudnya? Engkau tidak ada lagi Gairah dalam kehidupan Engkau tidak ada lagi Semangat dalam kehidupan Bagaimana bisa rohmu menyala-nyala Dan melayani Tuhan Kalau kerajinanmu kendor Kalau engkau tidak ada optimis lagi Dalam kehidupanmu Kalau tidak lagi ada antusias Dalam kehidupanmu Bagaimana bisa rohmu menyala-nyala Dan bisa melayani Tuhan Ijinkan saya Untuk mengingatkan kita semua Victorious people Victorious people Anak-anak Tuhan Tetaplah jaga kerajinanmu Di dalam Tuhan Yesus Kristus Jangan sampai kerajinanmu kendor Tapi biarlah rohmu menyala-nyala Ijinkan Tuhan Yesus Kristus Hai masalah Aku punya Tuhan yang besar Jadi yang besar disini Bukan masalahmu Tapi yang besar disini adalah Tuhanmu Yesus Kristus Tuhan kita Yesus Kristus Haleluya Berulang-ulang kali Saya sampaikan ini Dalam setiap kesempatan Saya berhutbah Dipercayakan Tuhan Untuk menyampaikan firman Tuhan Selalu saya katakan ini Bahwa kita punya Tuhan yang besar Bukan masalah yang besar Kalau kita punya perspektif Seperti ini Tuhan kita besar Maka saya terlalu yakin Dan percaya Kita akan menjadi pribadi Yang terus memiliki optimis Yang terus berantusias Di dalam melayani Tuhan Di dalam mengikut Tuhan Sekali Yesus Tetaplah Yesus Dalam kehidupanmu Haleluya Saudaraku yang diberkati Tuhan Amsal 17 ayat 22 berkata Hati yang gembira Adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah Mengeringkan tulang Kembali saya mengutip Tentang kesemangatan kehidupan Sebagaimana ada di dalam Alkitab Bukan bicara Buku-buku yang lain Tapi ini bicara Alkitab Konteks Alkitabia Hati yang gembira Adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah Mengeringkan tulang Jelas firman Tuhan berkata Kalau engkau ingin memiliki Obat yang manjur Dalam kehidupanmu Hatimu harus tetap gembira Orang yang optimis Yang selalu antusias Dalam kehidupannya Dialah orang yang memiliki Hati yang gembira Kemudian orang yang bersemangat Dapat menanggung Penderitaannya Tetapi Siapa akan memulihkan Semangat yang patah Orang yang memiliki Semangat yang patah Dia tidak pernah akan Bersemangat Menanggung Penderitaannya Tapi sebaliknya Orang yang memiliki Semangat Optimis dan antusias Dalam kehidupannya Bahwa Tuhan yang besar Maka dia bisa Menanggung Penderitaannya Semangatnya tidak akan Pernah patah Kalau begitu Bagaimana seharusnya Kita menghadapi Setiap pergumulan Kehidupan kita Yang pertama adalah Milikilah hati yang gembira Dan teruslah Mengucap syukur Kepada Tuhan Hati yang gembira Adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah Mengeringkan tulang Dan tetaplah bersyukur Dalam 1 Thessalonica 5 18 Mengucap syukurlah Dalam segala hal Karena itulah Yang dikehendaki Kristus bagi kamu Banyak orang yang sekarang Mengalami sakit Bukan karena virus lagi Tetapi sakit Karena kekhawatiran Sakit karena ketakutan Sehingga Terpuruk dalam kehidupan God will make a way Tuhan pasti selalu buka jalan Di dalam Tuhan Tidak pernah ada jalan buntu Katakan amin Yang kedua Orang yang optimis Dan antusias Yang kedua adalah Dia selalu memiliki Semangat dalam hidupnya Dia tetap Antusias Dia tetap Optimis dalam kehidupannya Amsal 18 Ad 14 Berkata begini Orang yang bersemangat Dapat menanggung Penderitaannya Tetapi siapa akan Memulihkan semangat Yang patah Orang yang selalu Optimis Dapat menanggung Penderitaannya Kenapa? Karena dia tetap Semangat Karena dia tetap Optimis Saudara Yang diberkati Tuhan Tanpa semangat Pekerjaan Semuda Apapun Akan menjadi berat Apalagi Masalah Mungkin itu Masalah kecil Tapi engkau Tidak ada semangat Optimis dalam kehidupanmu Makan masalah itu Akan terus membesar Membesar Dan engkau lupa Bahwa engkau punya Tuhan yang besar Oleh karena itu Saudaraku Agar Masalah Tidak Menguasaimu Engkau harus Tetap optimis Di dalam Tuhan Engkau harus Berdiri di atas Masalah Bukan masalah Yang berdiri di atasmu Orang yang bisa Berdiri di atas Masalah Dialah orang Yang tidak akan Tergerus imannya Oleh karena Permasalahan kehidupan Yang ketiga Orang yang selalu optimis Dan antusias Dalam kehidupannya Semangatnya Tidak pernah kendor Kenapa Dia tetap Antusias Perbandingannya Dalam Roma 12 Tadi 11 dan 12 Yang saya sudah Bacakan Janganlah hendaknya Kerajinanmu kendor Biarlah rohmu Menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Bersuka citalah Dalam pengharapan Sabarlah dalam Kesesakan Dan bertekunlah Dalam doa Haleluya Janganlah Kerajinanmu kendor Biarlah rohmu Menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Yang membuat Kita tetap Excited Yang membuat Kita tetap Antusias Dan bersemangat Dalam hidup ini Apabila Roh kita Tetap Menyala-nyala Di dalam Tuhan Penuh kecintaan Di dalam Tuhan Penuh kesetiaan Di dalam Tuhan Penuh kerinduan Untuk beribadah Kepada Tuhan Penuh Optimis Dan antusias Dalam membaca Alkitab Berdoa Maka saya pastikan Bapak Ibu Victorious People Yang diberkati Tuhan Kita tidak Akan Gampang Lemah Kita tidak Akan Gampang Takut Khawatir Dalam kehidupan ini Karena sekali lagi Tuhan Menjaminkan Dalam kehidupan Saya dan saudara Bahwa masa depan kita Penuh harapan Di dalam Tuhan Pegang kebenaran Firman Tuhan itu Jangan keluar Dari koridor Tuhan Tetaplah pada Rancangan Tuhan Yaitu Damai Sejakterah Dan masa depan Yang penuh harapan Alkitab Dengan jelas Dengan tegas Mengatakan bahwa Kita harus Bersuka cita Bukan karena Masalah sudah selesai Tetapi Karena Kita punya Pengharapan Kita punya Pengharapan Di dalam Tuhan Dan itulah Yang akan Membuat kita Bersabar Untuk Melewati Segala Pergumulan Kehidupan Yang kita Alami Saudaraku Victorious People Yang diberkati Tuhan Hidup yang optimis Dan Untusias Di dalam Tuhan Memang Tidak mudah Dalam Sekedar Mengatakan Tetapi Apabila Engkau Memiliki Yang namanya Pengharapan Itu di dalam Tuhan Maka bisa Dipastikan Dalam Mempraktekan Hidup yang optimis Dan penuh Antusias Di dalam Tuhan Engkau bisa Jalani Dalam kehidupan Ini Kesimpulan Kebenaran Firman Tuhan Di dalam Saturday Morning Prayer Orang Percaya Yang memiliki Pengharapan Akan Selalu Optimis Dan Akan Selalu Antusias Dalam Menjalani Kehidupan Dengan Senang Hati Dengan Hati Yang Gembira Dengan Hati Yang Penuh Dengan Ucapan Syukur Dan Dia Tetap Semangat Setiap Hari Dan Dia Tidak Pernah Kenor Tetapi Dia Tetap Rajin Dan Tekun Dan Terus Berkarya Pasti Berhasil Dan Diberkati Tuhan Yesus Kristus Milikilah Kehidupan Yang optimis Dan Antusias Maka Firman Tuhan Akan Tergenapi Dalam Kehidupan Bahwa Rancangan Tuhan Damai Sejahtera Dan Masa Depan Yang Penuh Harapan Amin Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Kami Bersyukur Kepadamu Di Akhir Perenungan Di Saturday Morning Prayer Ini Tuhan Kembali Kami Diingatkan Oleh Firman Tuhan Untuk Tetap Selalu Optimis Dan Antusias Untuk Kami Tetap Semangat Dan Terus Memiliki Pengharapan Di Dalam Tuhan Karena Janji Tuhan Ya Dan Amen Bahwa Rancangan Tuhan Damai Sejahtera Bukan Kecelakaan Dan Masa Depan Yang Penuh Pengharapan Penuh Harapan Di Dalam Tuhan Terima Kasih Tuhan Untuk Berkat Firman Tuhan Ini Berkati Akan GBI Viva TV Ini Tuhan Senior Pastor Kami Pendeta Dr. Abraham Konrad Supit Dimanapun Beliau Pergi Dan Berada Tuhan Berkati Bersama Istri Anak Cucunya Dan Seluruh Penggembalaan GBI Viva Yang Ada Tuhan Yesus Memberkati Terima Kasih Tuhan Terpuji Namamu Kekal Sampai Selama Lamanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Sudah Terima Berkat Yang Luar Biasa Ini Dengan Penujapan Syukur Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Victorious People Yang Diberkati Tuhan Sama Sama Kita Katakan Amen Demikian Bapak Ibu Perenungan Dalam Acara Saturday Morning Prayer Ini Saya Pendeta Dr. Stefan Rudi Palit Undur Diri Sampai Kita Bertemu Lagi Di Lain Kesempatan Shalom